Pelaksana tugas Kebenur Aceh Sudarmo melantik dan juga mengukuhkan sebanyak 1.311 pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan juga Eselon IV, Kamis 26 Januari 2017. Para pejabat tersebut dilantik Sudarmo pada waktu dan tempat yang berbeda. Pejabat Eselon I sebagai serketaris daerah masih dijabat oleh Dermawan MM. Ia dikukuhkan bersama 62 pejabat Eselon II A dan II B di Anjung Monmata pada pagi hari. Sementara itu pejabat Eselon III yang berjumlah 349 orang dilantik Sudarmo pada Kamis siang. Pejabat Eselon IV yang berjumlah 899 orang dilantik pada sore hari di tiga tempat yang berbeda, yaitu Anjung Monmata, Lobby Kantor Gubernur Aceh, dan Gedung Serbaguna Setda Aceh. Pelantikan dan juga pengukuhan pejabat dalam struktur organisasi tata kelola atau SOTK tersebut, kata Sudarmo, merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Peraturan tersebut mengharuskan adanya perubahan susunan organisasi dan juga tata kerja perangkat daerah yang efesien, efektif, dan juga sesuai dengan kebutuhan di seluruh pemerintah, provinsi, dan juga kebupaten kota di Indonesia. Kehadiran PP tersebut, kata Sudarmo, juga telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Kanun Aceh No. 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan juga susunan perangkat Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh menyusun dan juga menata kembali SOTK yang baru. Sudarmo juga menyebutkan jumlah perangkat Aceh yang sebelumnya berjumlah 48 SKPA, berkurang menjadi 47 SKPA. Kondisi tersebut juga mengharuskan dilakukannya penyesuaian sejumlah posisi pejabat pemerintah Aceh. Sudarmo juga mengatakan penempatan jabatan SOTK yang baru tidak ada intervensi maupun permintaan dari pihak tertentu. Penentuan jabatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan juga berdasarkan pertimbangan yang matang dari Tim Baperjakat, Kemendagri, dan Komite Aparatur Sipil Negara.